Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 13 Ketua Perkampungan Kolam 6 Bintang Lim Hong Kim bukan turun tangan membantu, dia malah mundur tiga langkah dari sisi arna, segenap perhatiannya dicurahkan pada perubahan jurus serangan yang digunakan kedua orang itu, seakan-akan dia ingin mencari titik kelemahan Hong Polan dari pertarungan mereka berdua. Pada saat itu, keempat lelaki berpakaian ringkas itu sudah menyebarkan diri membentuk sebuah barisan yang berbentuk setengah bulat dan mengurung beberapa orang itu rapat-rapat. Masing-masing tampak membawa sebuah lemcana besi sepanjang satu depan dua inci di tangan kiri yang disilangkan di depan dada sementara tangan kanannya meloloskan pedang yang tersoran di punggung, sikap mereka amat serius dan siap melancarkan serangan. Setelah melancarkan empat buah pukulan, Han Sikong mulai sadar bahwa malam ini dia telah menjumpai musuh tangguh yang jarang ditemui selama ini, ia memang sudah lama berkelana dalam dunia persilatan. Selama puluhan tahun, pelbagai pertempuran sengit telah dialami sehingga pengalaman serta pengetahuannya sangat luas begitu selesai melancarkan empat buah pukulan, hawa murninya segera dihimpun dan secepat kilat melompat mundur sejauh tiga depa. Di situ ia berdiri tegak sambil menunggu datangnya ancaman. Hati-hati, kini giliran aku yang melancarkan serangan, jengek hongk polan dingin sambil menerjang maju ke depan, tangan kanannya diayunkan ke muka menyongsong dada musuh dengan jurus memancing ikan di sungai es. Han Sikong dengan telapak tangannya yang tajam bagaikan golok balas membabat tubuh musuh dengan jurus memotong bukit membelah awan. Menghadapi ancaman semacam ini, hongk polan sama sekali tidak membatalkan serangannya, ia tunggu sampai telapak tangan Han Sikong hampir mengenai tubuhnya. Tiba-tiba kelima jari tangannya dipentangkan lebar-lebar dan berbalik mencengkeram pergelangan tangan lawan. Sesungguhnya jurus serangan itu hanya sebuah jurus kinajiu yang sangat sederhana dan umum, tapi karena dipergunakan pada saat dan detik yang sangat tepat maka hasilnya adalah daya pengaruh yang luar biasa dasyat dan hebatnya. Buru-buru Han Sikong merendahkan pergelangan tangannya untuk menghindar ia nyaris berhasil melepaskan diri dari ancaman, tapi dengan adanya kejadian itu maka dia pun kehilangan posisi yang menguntungkan. Pada saat itulah tangan kiri hongk polan telah menyambar tiba dan menyodok secara berantai dalam sekejap metodiat telah melancarkan enam buah pukulan maut. Dengan susah payah Han Sikong memberikan perlawanan yang gigih, walaupun akhirnya dia berhasil juga menghindarkan diri dari keenam jurus ancaman itu. Tak urung tubuhnya terdesak juga hingga mundur sejauh tiga langkah, sementara peluh telah membasai jidatnya. Mengikuti jalannya pertempuran yang sedang berlangsung, diam-diam Lim Hong Kim berpikir, nama besar Han Sikong diperoleh dengan susah payah dan perjuangan yang gigih jika ia sampai terluka di tangan. Hong Polan malam ini, niscaya nama besarnya ikut hancur dan hatinya tentu sakit sekali. Kenapa aku tidak segera menggantikan kedudukannya mumpung menang kalah belum ketahuan hasilnya? Berpikir sampai di situ, ia segera melompat maju ke muka menghadang jalan pergi Hong Polan dan berdiri persis di muka Han Sikong, sambil berpaling bisiknya, Lo Chiam Poe, setelah dipenjarakan selama dua tahun lebih, kekuatan tubuhmu tentu belum pulih kembali, bagaimana kalau babak pertempuran ini serahkan kepadaku saja? Tanpa menunggu persetujuan dari Han Sikong, telapak tangannya langsung disodok ke muka melancarkan sebuah pukulan, Hong Polan tertawa dingin jengeknya, Sejak tadi aku toh sudah hancurkan kepada kalian berdua agar turun tangan bersama, kenapa kamu berdua tak mau menuruti nasihatku badannya mengegos ke samping menghindarkan diri dari datangnya gempuran. HMM, kau jangan tak kabur lebih dulu, kalau ingin omong besar, tunggu sajalah sampai dapat menangkan aku lebih dulu. Sambil berkata pemuda itu melancarkan pukulan berantai dengan kekuatan luar biasa. Hong Polan miringkan badan sambil berputar, dengan suatu gerakan lincah tapi aneh tahu-tahu ia sudah terhindar dari serangan Lim Hong Kim. Bukan itu saja, bahkan lengan kanannya mengikuti gerak perputaran badannya melancarkan sebuah sapuan. Diam-diam Lim Hong Kim telah memperhatikan dan menghapal gerak serangan yang digunakan Hong Polan. Dia dapat merasakan bukan saja dibalik jurus serangannya yang sederhana terkandung perubahan yang aneh dan mahasakti, bahkan gerak tubuhnya sewaktu berkelit pun mengandung unsur rahasia yang luar biasa. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan penilaiannya itulah dalam hati kecilnya ia sudah membuat perhitungan yang matang. Menyusul dua serangan yang dilancarkan secara berantai itu, badannya menerjang maju dua langkah dari posisi semula, begitu terhindar dari sapuan maut Hong Polan, tanpa menunggu lawannya membalikan badan lagi telapak tangan dan kakinya segera melancarkan serangkaian serangan yang gencar lagi cepat. Dalam waktu singkat jari tangan dan telapak tangan saling menyodok dan menyambar makin menyerang semakin cepat, dalam sekejap metodiat telah melepaskan sembilan tendangan kilat dan delapan belas buah pukulan, serangkaian serangan gencar ini benar-benar dasyat bagaikan amukan angin topan dan gulungan ombak di samudera bebas, sehingga para penonton yang ada di sisi arena sama-sama terkesiap dan kagum. Tampak Hong Polan memutar badannya bagai gansing, dua kakinya merubah posisi berulang kali bahkan dalam setiap kesempatan ia selalu berhasil melepaskan serangan balasan. Melihat kehebatan musuhnya, diam-diam Lim Hong Ki menghela nafas panjang pujinya, benar-benar ilmu gerakan tubuh yang hebat. Dengan langkah cepat dia mundur sejauh tiga langkah, Hong Polan tidak kalah kagumnya, sambil menyeka keringat yang membasai jidatnya dia memuji, selama hidup hanya saudara Lim seorang yang sanggup memaksa kuman di peluh, kau benar-benar orang hebat. Saudara Hong Po terlalu memuji, aku lebih kagum pada kemampuanmu. Coba bayangkan untuk menghindari sembilan tendangan dan delapan belas buah pukulanku, kau cuma bergeser tak lebih dari dua depa, aaaai, malam ini biarpun aku mengaku kalah, tapi aku kalah dengan sangat puas. Mumpung malam ini kita sudah bertemu, mari kita bermain sepuasnya. Nah hati-hatilah. Tanda petik. Mendadak pemuda Hong Po menerjang maju lagi, tangannya diayunkan ke muka menggunakan jurus. Berlutut menyembah langit selatan Lim Hong Kim sadar dibalik jurus serangannya yang sederhana terkandung perubahan gerak yang luar biasa. Ia tak berani bertindak gegabah, cepat tubuhnya miring ke samping, kaki kanannya mundur selangkah untuk menyelamatkan diri lebih dulu, setelah itu tangan kanannya melakukan kuncian dengan jurus menutup pintu mendorong rembulan. Ketika serangan yang dilepaskan Hong Polan sampai di tengah jalan, mendadak ia ubah menjadi sebuah totokan yang mengancam jalan darah cian kenghiat di bahu lawan. Buru-buru Lim Hong Kim merangkap sepasang telapak tangannya, dengan jurus tangan sakti mengunting bunga dia cekalurat nadipada pergelangan tangan lawan. Saudara Lim, ilmu silatmu memang sangat hebat, puji Hong Polan sementara memuji, badannya sudah berkelit untuk menghindar, kemudian melepaskan dua pukulan balasan. Maka beri yang sunglah suatu pertempuran adu cepat antara kedua orang itu. Sayang sepasang tangan Lim Hong Kim masih di borgol sehingga sangat mengganggu geraknya, dibandingkan Hong Polan jelas di akalah lincah dan cekatan namun ia memiliki jurus serangan. Ampuh yang dapat menutup kekurang lincahannya, hal ini membuat posisi mereka jadi seimbang. Dalam waktu singkat, dua orang itu sudah saling menyerang sebanyak 5-60 jurus. Di tengah pertempuran sengit, mendadak terdengar Hong Polan mementak keras, saudara Lim, hati-hati. Tiba-tiba dia memutar badan, mendesak maju ke sisi badan musuhnya, telapak tangan yang menyambar tau-tau diputar berbalik menepuk bahu Lim Hong Kim. Dalam keadaan sepasang tangannya masih di borgol, sulit bagi Lim Hong Kim untuk melakukan perubahan gerak. Tak ampun, bahunya kena dihantam satu kali, tapi ia tak gugup atau panik sambil mendengus, lengannya ditekuk, kemudian sikutnya disodok ke lambung musuh. Dua sosok bayangan manusia segera saling beradu lalu berpisah, paras mukal Lim Hong Kim kelihatan pucat pias, langkahnya gontai dan tubuhnya mundur. Dua langkah dengan sempoyongan sebelum dapat berdiri tegak sebaliknya Hong Polan memegangi iganya sambil terjongkok-jongkok. Melihat majikannya terluka, keempat lelaki berbaju ringkas itu serintak menggetarkan lencana besi mereka. Mereka sementara pedang di tangan kanannya berputar menciptakan sekuntum bunga pedang, kemudian bersama-sama mereka maju mengurung Lim Hong Kim rapat-rapat. Menyaksikan perbuatan anak buahnya, buru-buru Hong Polan memberi tanda sambil membentak, cepat mundur antar mereka keluar dari barisan. Tampaknya iga yang tersikut menderita luka yang cukup parah, sehingga sewaktu berbicara pun ia harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Itulah sebabnya ia berbicara agak terputus-putus. Mendengar bentakan itu, keempat lelaki berbaju ringkas itu serintak mundur sambil menurunkan kembali pedangnya. Pelan-pelan Hong Polan bangkit berdiri, ujarnya sambil tertawa sedih. Lemuh silat yang saudara Lim miliki benar-benar sangat hebat. Aku mengakui bukan tandinganmu. Justru karena saudara Hong Polan mengalah, aku baru mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Tapi tanganmu masih diborgol, bicara sejujurnya kau sudah menderita kerugian lebih dulu. Tanda petik. Kemudian setelah menghembuskan napas panjang-panjang, lanjutnya, harap saudara Lim sudi memaafkan karena aku tak bisa mengantar sendiri kepergianmu. Ketua muda betul-betul seorang lelaki sejati yang pegang janji. Aku Lim Hong Kin merasa sangat kagum, bila ada kesempatan untuk berjumpa lagi lain waktu, pasti akan kubalas budi kebaikanmu hari ini. Nah, kami mohon diri lebih dulu. Setelah menjura memberi hormat, ia membalikan badan dan berlalu dari situ. Kepada keempat lelaki berbaju ringkas itu Hong Polan segera menghardik dengan suara dalam, kalian mewakili aku mengantar mereka pergi dari sini, bila pelayanan kami kurang baik, hati-hati akanku hukum dengan berat. Empat lelaki berpakaian ringkas itu sering tak mengiyakan, kepada Lim Hong Kin mereka berkata hormat, silahkan kalian bertiga mengikuti kami. Mereka pun berjalan lebih dulu untuk membuka jalan, di bawah bimbingan keempat orang lelaki berbaju ringkas itu dengan cepat Lim Hong Kim, Han Sikung dan Hong Guat telah berhasil meninggalkan barisan air lem tulak sengtin panjang perjalanan mereka pun dapat merasakan betapa rumit dan kalutnya barisan tersebut. Setelah keluar dari ilmu barisan itu, keempat lelaki berbaju ringkas itu kembali memberi hormat sebelum meninggalkan tempat tersebut. Saat itu Han Sikung yang tinggi hati benar-benar sudah dibuat kagum oleh kehebatan Lim Hong Kim. Katanya sambil menghela napas panjang, ombak belakang sungai Tiang Kang benar-benar telah mendorong ombak di depannya orang baru sudah sepantasnya menggantikan. Orang lama, setelah melalui kejadian pada malam ini, aku benar-benar merasa sudah hamat tua. Ucapan mana diutarakan dengan nada yang memelas hati sebenarnya Lim Hong Kim ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur, namun dia tak tahu bagaimana harus berbicara, akhirnya setelah mendahem pelalan, dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, Ujarnya, Lo Chiam Poe, coba kau perhatikan letak enam buah kolam itu, tepat sekali mengelilingi perkampungan tersebut. Tanda petik. Ketika Han Sikung mendongakan kepalanya, benar juga dari kejauhan sana terlihat selapis kilatan cahaya yang memantul pada permukaan air. Enam buah kolam yang berbentuk sama mengelilingi sebuah perkampungan. Di antara keenam kolam itu berjajar pula aliran sungai yang berliku-liku menghubungkan kolam yang satu dengan yang lain, tampaknya nama perkampungan itu bukan lain berasal dari keadaan tersebut. Menyaksikan semua itu, dia pun manggut-manggut sambil sahutnya, dalam dunia persilatan benar-benar. Banyak terdapat jago silat yang luar biasa hebatnya. Kalau tidak mengalami sendiri peristiwa ini, tak akan ku percayai bahwa dalam perkampungan yang dikelilingi enam buah kolam tempat pelihara ikan, hidup seorang tokoh mahasakti yang berilmu silat tinggi. Tanda petik. Mendadak terdengar suara derap kaki kuda berkumandang datang dari arah belakang, kemudian muncul tiga ekor kuda yang berlarian menuju ke arah mereka bertiga. Ketika sampai pada jarak 45 dipadari hadapan Lim Hong Kim sekalian, kuda-kuda itu dihentikan. Tiga orang bocah lelaki berbaju hijau segera maju memberi hormat sambil berkata, kami bertiga mendapat perintah dari ketua muda untuk mengantar kuda-kuda ini. Harap Tuan bertiga sudi menerimanya. Maksud baik itu biar kami terima dalam hati saja, tapi Hong Sikong cepat tolong sampaikan kepada ketua muda kalian, kami masih punya kekuatan untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki, kami tak berani menerima hadiah besar itu. Peraturan yang ditetapkan ketua kami amat ketat dan keras, Apabila Tuan bertiga menolak pemberian ini, kami yang susah nantinya, kata tiga orang bocah berbaju hijau itu serentak selesai berkata mereka segera. Lepaskan tali les kuda itu dan sama-sama mengundurkan diri. Eh, Sungkan amat orang itu, ujar Hong Guat kemudian sambil tertawa. Tanpa Sungkan-sungkan lagi ia melompat naik ke atas punggung seekor kuda. Ketika menemukan di atas pelana telah tersedia guci air, ransum kering dan sekantung uang perak tak terasa lagi gadis itu tertawa terkekeh-kekeh. Hei, apa yang lucu? Kenapa kau tertawa terkekeh tegur Hong Sikong agak gusar? Di atas pelana sudah tersedia air, ransum dan uang Jika kalian berdua harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, padahal tangan kalian masih diborgol, Aku percaya kamu berdua akan menjadi tontonan yang menarik, lebih baik naik kuda saja, dengan begitu keadaan kalian pun bisa tersamar. Yee, aa, perkataan Nona memang betul, sambung Lim Hon Kim sambil manggut-manggut. Locian Poe, lebih baik kita teruskan perjalanan dengan menunggang kuda. Melihat kedua orang rekannya sudah setuju naik kuda, terpaksa Han Sikong melompat naik ke punggung kuda dan melarikannya ke depan. Dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah menempuh perjalanan sejauh enam. Tujuli, mendadak Han Sikong menarik tali les kudanya sambil berhenti ujarnya. Kemudian kita akan kemana sekarang? Borgoi di tangan kalian belum dilepas, tentu saja pergi menjumpai loyak kami, usul Han Guat. Aku tak mau ikut. Locian Poe, kalau kau tak ikut, apakah selama hidup kau ingin memakai borgol itu? Aku tak percaya kalau di dunia ini tak ada Caroline untuk melepaskan borgol tersebut. Kau tak usah menguatirkan aku. Han Guat segera mengerutkan dahinya, kembali ia berseru, orang menyebutmu si monyet tua julukan itu memang tak salah, watakmu benar-benar berangasan macam monyet kena terasi. Ketahuilah bahwa majikan tuaku memiliki pisau mustika yang tajamnya luar biasa, sekalipun senjata mustika macam ini bukan cuma sebuah saja, tapi amat jarang dijumpai di kolong langit daripada kau harus memakai borgol sepanjang hidup. Ku anjurkan ikut kami saja menghadap majikan tuaku. Nona, selalim Hon Kim. Ada di mana majikan tuamu itu sekarang? Berapa jauh dari sini? Kalau itu, sih, tergantung rejekimu. Saudara Ling, tiba-tiba Hon Sikong menyela, anak perempuan paling suka main akal-akalan, kau tak boleh percaya dengan perkataannya, lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Kau jangan terburu napsu dulu, buru-buru Han Guat menyela, aku toh belum selesai berbicara. Gara-gara ingin membuatkan sejenis pil mustika untuk nona kami, majikan tua sering tinggal di perpustakaan Lian Im Lu, tempat tinggal Tianhok Sang Jin di Bukit Maosan jadi kalau nasib kalian kebetulan baik, kita akan bertemu dengan beliau di situ, tapi kalau nasib lagi jelek, kita tak berakal ketemu dia di situ, masa perkataanku ini keliru. Lim Hon Kim tertegun, ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian diurungkan, sebaliknya Han Sikong bertanya dengan keheranan Tianhok Sang Jin jadi majikan tua kalian kenal dengan tokoh mahasakti itu. Bukan cuma kenal, hubungan mereka begitu akrab sehingga melebih hubungan antara saudara sekandung. Menurut apa yang ku ketahui, Tianhok Sang Jin terkenal sebagai seorang tokoh persilatan yang dingin, angkuh, dan suka menyendiri. Ia jarang sekali mengadakan hubungan dengan kaum persilatan. Tanda petik. Sekalipun Tianhok Sang Jin angkuh, dingin, dan suka menyendiri, tapi ia bersikap sangat menghormat terhadap majikan kami, sambung Hon Guat dengan suara dingin. HMM, memandang pada Tianhok Sang Jin, kita memang pantas melakukan perjalanan ke Maosan dan mengunjungi perpustakaan Lian Im Lu. Lo Chiam Pue Selalim Hon Kim. Apakah kita akan ke Bukit Maosan dengan tangan masih di Borgol begini? Han Sikong tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Lote, Tianhok Sang Jin adalah tokoh mahasakti yang tersohor semenjak puluhan tahun berselang Ia termashur sebagai jago pedang dari Kang Lem, tapi sifatnya terlalu hambar dan dingin, tak pernah senang mencari nama apalagi menerima kunjungan tamu. Sepanjang tahun ia mengurung diri di perpustakaan Lian Im Iunya di Bukit Maosan oleh sebab itulah jarang sekali orang persilatan mengetahui nama besarnya. Kalau memang tak pernah menerima tamu dan sepanjang tahun selalu mengurung diri di atas bukit, bagaimana mungkin namanya bisa begitu termashur dalam dunia persilatan? Pertanyaan yang sangat bagus, setelah mendeham sebentar, Han Sikong berkata lebih jauh. 20 tahun berselang, dalam dunia persilatan wilayah Kang Lem tiba-tiba muncul seorang pemuda berbaju periente yang memiliki ilmu silat sangat tinggi. Ia menyebut diri berasal dari lautan timur. Perbuatannya sangat memusingkan banyak orang, bukan saja ia berbuat sewenang-wenang, entah berapa banyak kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini membuat dunia persilatan jadi kalut dan tak pernah tenang, tapi lantaran ilmu silatnya sangat tinggi, maka berpuluh-puluh jago, baik dari golongan hitam maupun golongan putih, yang mencoba menantangnya berhasil dikalahkan semua. Sampai setengah tahun kemudian masih belum ada seorang manusia pun berhasil mengendalikan perbuatan jahatnya, pada saat itulah Tian Hock Sang Jin yang mendengar berita ini segera tampilkan diri. Dengan ditemani sebilah pedang, ia tantang orang itu untuk berdual di luar kota Kim Leng. Berita ini segera menyebar ke seluruh dunia persilatan. Ketika duel itu berlangsung, beratus-ratus orang jago ikut hadir menyaksikan jalannya pertarungan itu. Melihat begitu banyak orang turut hadir di sekitar Rana, Tian Hock Sang Jin ternyata segan memperlihatkan kepandainya pada saat terakhir ia merubah tempat pertarungan dengan memindahkan ke tengah sungai. Bertarung di tengah sungai tanya Lim Hong Kim keheranan. Han Sikong makin bersemangat bercerita, terusnya, dua orang itu masing-masing menunggang sebuah sampan kecil yang di tengahnya dikaitkan satu sama lainnya dengan rantai sepanjang lima diepa, dengan membiarkan sampan mereka terbawa arus sungai itulah mereka berdua saling menyerang dengan gencarnya. Ehem, pertarungan macam ini benar-benar sebuah sistem pertempuran yang baru dan menarik. Yeea, tentu Tian Hock Sang Jin yang berhasil memenangkan pertempuran ini, sahut Han kuat. Dengan membiarkan sampan mereka terbawa arus, dalam waktu singkat sampan mereka berdua sudah lenyap di balik gelombang sungai yang tinggi, dalam keadaan begini orang lain susah untuk mengikuti jalannya pertempuran itu, tapi yang jelas sejak naik ke sampan kecil itu, pemuda perlente tersebut tak pernah muncul lagi di wilayah Kang Lam. Ada yang bilang pemuda perlente itu tewas di ujung pedang Tian Hock Sang Jin dan mayatnya tenggelam di dasar sungai, ada juga yang mengatakan pemuda perlente itu melarikan diri dengan membawa luka. Walaupun banyak berita yang beredar, namun ada satu hal yang pasti benar yakni pemuda perlente itu. Menderita kekalahan di tangan Tian Hock Sang Jin, sebab Tian Hock Sang Jin telah muncul kembali dalam keadaan selamat. Sedang pemuda perlente itu lenyap tak berbekas sejak peristiwa itu. Akibat pertempuran itu, nama besar Tian Hock Sang Jin pun jadi sangat termashur, namun ia sama sekali tidak memanfaatkan ketenaran namanya, malahan sejak itu pula dia mengundurkan diri dari dunia persilatan, hidup mengasingkan diri di Bukit Maosan Perpustakaan Lian Imlu dan tak pernah mau menerima kunjungan tamu macam apapun. Masa selama 20 tahunan ini belum pernah ada yang berhasil menjumpai Tian Hock Sang Jin Mungkin saja pernah ada orang yang menjumpainya tapi belum pernah beredar suatu berita tentangnya dalam dunia persilatan, oleh sebab itulah ajakan ini menimbulkan rasa ingin tahu ku. Asal kalian berjalan bersamaku, tanggung kamu berdua dapat bertemu dengan Tian Hock Sang Jin, kata Han Guat. Habis berkata ia segera menyentak tali les kudanya dan meneruskan perjalanan lebih dulu. Tiga ekor kuda pun berlarian dengan kencangnya menembusi kegelapan malam, yang terdengar hanya suara derap kaki kuda yang ramai. Ketika Fajar mulai menyingsing, ketiga orang itu sudah menempuh perjalanan sejauh peluhan li. Di jalan raya pun lamat-lamat mulai kelihatan orang yang berlalu-lalang melakukan perjalanan Han Guat menarik tali les kudanya menghentikan lari kuda sambil menuju ke dalam hutan di sisi jalan raya, ujam ya, mari kita sarapan dulu sebelum meneruskan perjalanan. Memandang pakaiannya yang compang camping, Lim Hon Kim berseru, coba kalian lihat dendanan kita saat ini pakaian compang camping tak karuan, tangan kita pun diburgul. Kalau mesti meneruskan perjalanan pasti dendanan kita akan menarik perhatian orang banyak. Kita lelaki sejati yang tak pernah berbuat memalukan, kenapa mesti takut meneruskan perjalanan sahut Han Si Kong. Sambil tersenyuh Han Guat menimberung, coba kau pandang rambutmu yang kusut dan awut-awut tanpa karuan, gayamu tak beda dengan seorang pengemis, dengan model macam begini, biarpun pakaianmu compang camping, juga tak akan menarik perhatian orang lain beda dengan Lim Siang Kong, ia masih muda dan berwajah halus, dengan memakai baju compang camping dan tangan berborgol, tentu saja kurang sedap dipandang orang. HMMM sebagai lelaki sejati yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, yang terpenting adalah jiwa kita yang besar dan berwatak pendekar soal baik buruknya wajah seseorang, HMMM, tak pernah ku persoalkan di dalam hati. Tentu saja jengek Han Guat cepat. Tapi kau lupa, Lim Siang Kong seorang pemuda gagah, mana mungkin bisa kau bandingkan dengan kejelekan wajahmu itu? Han Si Kong tertawa terbahak-bahak. HMMM, yang dihormati umat persilatan adalah orang gagah berjiwa besar, biarpun aku berbaju rombengan dan berambut kusut, sekalipun menelusuri seluruh dunia persilatan, siapa yang berani pandang rendah diriku? Lo Ciam Poe, bisik Lim Han Kim. Tangan kita masih diborgol dan pakaian kita sudah robek tak karuan, tapi kuda yang kita tunggangi justru kuda pilihan, apakah dandanan kita semacam ini tak berakal mengejutkan orang banyak? Aku punya akal, tiba-tiba Han Guat berseru sambil tertawa. Coba kau jelaskan. Lebih baik kita menyewa kereta kuda saja. Asal kalian deutuk di dalam kereta, maka orang lain tak berpakal. Menjumpai dandanan kamu berdua, Han Si Kong kontan mendengus dingin. HMMM, buatku lebih baik meneruskan perjalanan di tengah malam buta daripada harus naik kereta. Apalagi jarak bukit mausan dari sini tidak terlalu jauh. Kalau benar-benar ditempuh, paling banter dua malam pun sudah sampai. Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak dari arah depan jalan raya muncul dua ekor kuda yang dilarikan kencang-kencang. Di atas kuda duduk dua orang lelaki kekar. Ketika mendekati hutan, mereka menghentikan lari kudanya sambil memperhatikan ketiga orang itu sekejap lalu bersama-sama melompat turun dari atas pelana. Lelaki yang ada di sebelah kiri segera memberi hormat sambil bertanya, siapa di antara kalian adalah Lim Tai Hiap? Lim Hongkin mengerutkan dahinya, baru saja dia hendak menjawab, mendadak teringat olehnya bahwa di kolong langit banyak terdapat orang dari Margalim sedang orang itu tidak menyinggung nama lengkapnya, berarti belum tentu dia yang dimaksudkan. Melihat ketiga orang itu sama-sama membungkam, lelaki yang ada di sebelah kanan berkata pula, adakah di antara kalian bertiga yang bernama Lim Hongkim, Lim Kong Chu? Setelah agak tertegun sejenak Lim Hongkim menyahut, akulah orangnya, ada urusan apa? Lelaki itu memakai baju terbuat dari sutera, mukanya penuh cambang, sekalipun perawakannya tinggi besar, namun nada suaranya amat nyaring, tampak orang itu membungkukan badannya memberi hormat. Setelah itu katanya, hamba sekalian berasal dari perkampungan Lakseng Tong yang mendapat perintah dari majikan muda kami untuk datang mencari Lim Kong Chu. Kami diperintahkan mengantar dua setel pakaian baru, harap Kong Chu jangan mentertawakan. Dari sisi pelananya, lelaki berbaju kuning yang ada di tengah menurunkan sebuah bungkusan. Dan bungkusan itu berisi dua buah jubah panjang yang terbuat dari kain sutera dan dua buah mantel, sambil dipersembahkan kepada pemuda itu, orang tersebut berkata lagi, pakaian Kong Chu sudah robek dan compang camping, sudah saatnya untuk ditukar dengan yang baru. Lim Hong Kin merasa berterima kasih sekali, ia tak menyangka Hong Polan bisa bersikap begitu bersahabat kepadanya. Tapi pada dasarnya ia memang tak suka banyak bicara, maka katanya kemudian sambil tertawa hambar lebih baik kalian bawa pulang pakaian itu jawaban. Tersebut seketika membuat kedua orang lelaki itu tertegun. Lelaki berwajah kuning itu segera berseru agak tergagap, Ki, kenapa, Kong, Kong Chu tak mau menerimanya. Tubuhku masih dirantai, tanganku juga masih diborgol, bagaimana mungkin bisa tukar pakaian? Tiba-tiba lelaki bercambang itu tertawa tergelak, Kong Chu, kami juga telah berpikir sampai ke situ, hamba diperintahkan membawa serta salah satu di antara badik tiga huruf untuk membantu Kong Chu melepaskan diri dari belenggu. Sambil berkata, dari dalam sakunya, ia mengeluarkan sebilah pedang pendek yang bersarung kulit ikan hiu dengan hiasan emas pada gagangnya, pedang itu kelihatan sangat mewah. Dengan cepat lelaki bercambang itu meloloskan badik tersebut dari sarungnya, cahaya keemasan segera memancar di udara. Pedang bagus, pedang bagus, tanpa terasa Lim Hon Kim memuji tiada hentinya. Lelaki bercambang itu kembali tertawa. Majikan tua kami pandai membuat pedang, boleh dibilang ia merupakan pembuat pedang nomor wahid di kolong langit, tapi selama hidupnya dia orang tua hanya berhasil membuat tiga bilah badik yang sama bentuknya saja. Eeei, kalau membawa pedang mustika, kalian mesti lebih berhati-hati, tiba-tiba Hon Si Kong memperingatkan. Aku rasa belum pernah ada orang persilatan yang berani berbuat macam-macam terhadap orang-orang lakseng tong kami, kata lelaki bercambang itu sambil tertawa, lagi pula majikan muda telah berpesan agar pedang ini dihadiahkan kepada Lim Kong Chu, malah majikan muda sempat berkata bahwa perbuatannya ini tak lebih hanya mengikuti pepatah lama yang mengatakan gadis cantik diberikan untuk pemuda tampan, pedang mustika diberikan untuk pendekar sejati. Jangan cegah Lim Hong Kim serius, aku tak berani menerima pemberian sedemikian berharganya, asal kalian bersedia membantu kami untuk membebaskan borgol dan rantai ini, aku sudah merasa berterima kasih sekali. Tampaknya ia jarang sekali-sekaligus mengucapkan begitu banyak perkataan, karenanya selesai berkata ia segera menutup mulutnya rapat-rapat. Lim Kong Chu, dengan wajah serius lelaki bercambang itu berkata, pedang ini merupakan hadiah yang bersungguh hati dari majikan muda kami. Apabila Lim Kong Chu tak bersedia menerimanya, hamba tak bisa pulang untuk memberikan pertanggungan jawabnya. Lelaki berbaju kuning, yang berada di sisinya turut pula membujuk. Tapi bagaimanapun mereka berbicara, Lim Hon Kim tetap gelengkan kepalanya menampik, bahkan sepatah kata pun tidak diucapkannya. Melihat hal ini, dengan kening berkerut Han Si Kong segera menegur lebih baik kalian berdua jangan bicara lagi. Watak orang ini memang aneh, kalau sudah bilang tak mau menerima pedang ini, sampai kalian berdua membunuhnya pun, dia tak berakal akan menerimanya. Tanda petik. Wah, agaknya kau sahabat Karit Lim Kong Chu, sampai tabiatnya pun tahu jelas, Goda Hon Guat sambil tertawa. Lebih baik kau jangan turut campur seruhan si Kong sambil melotot gusar kemudian sambil berpaling ke arah lelaki itu. Katanya lagi, cepat ambil pedang itu, dan tolong putuskan borgol dan rantai di tubuhku ini. Lelaki berwok itu menghela nafas panjang, tampaknya dia merasa kecewa sekali, dengan membawa pedang itu ia berjalan menuju ke hadapan Lim Hon Kim. Kalian seharusnya membebaskan Hon Lo Chiang Puei lebih dulu, titik kata Lim Hon Kim sambil tertawa. Dengan hormat lelaki berwok itu mengiakan, lalu kepada Han Si Kong ujarnya, maaf pendekar tua, hamba akan segera turun tangan. Sudah, tak usah banyak bicara lagi, cepat turun tangan. Lelaki berwok itu segera menggutarkan pergelangan tangannya, pedang yang tajam itu langsung menembusi lewat depan tubuh Hon Si Kong lalu berputar kebalik rantai di punggungnya, sekali pedang tersebut dipuntir keluar, rantai yang terbuat dari baja campur emas itu seketika patah menjadi beberapa potong dan rontok ke atas tanah. Sambil membusungkan dadanya Hon Si Kong mendongakan kepalanya tertawa terbahak-bahak pujinya, hahaha, pedang bagus, pedang bagus benar-benar sebilah pedang bagus. Lalu sambil menjulurkan tangannya ke hadapan lelaki itu, tambahnya, di sini masih ada sebuah lagi. Melihat borgol yang membelenggus pasang tangannya jauh lebih tipis dibandingkan rantai yang melilit tubuhnya tadi, lelaki berwok itu segera mundur selangkah, kemudian katanya sambil tersenyum, hati-hati lociampu ee. Pedangnya diayunkan ke muka membentuk selapis cahaya yang amat menyilaukan mata. Tra-a-a-angga. Di tengah dentingan nyaring, seakan-akan ada dua pedang yang saling beradu, tampak selapis cahaya yang menyilaukan mata menyelimuti seluruh udara, ternyata ujung pedang di tangan lelaki berwok itu terpental sejauh tiga dipal lebih oleh benturan tersebut, sebaliknya borgol di pergelangan tangan Han Sikong sama sekali tidak cacat barang sedikitpun. Berubah hebat paras muka lelaki bermuka kuning itu, pujinya tanpa sadar, tak disangka borgol itu sangat kuat dan kokoh sehingga pedang jin siang kiam pun tak berhasil memotongnya jadi dua. Sebaliknya Han Sikong telah mencak-mencak kegusaran sambil mengumpat kalang kabut, sialan titik. Ayo cepat, kita coba sekali lagi. Lelaki berwok itu menarik napas panjang-panjang, tenaga dalamnya segera disalurkan ke tangan kanan ia, kemudian pedangnya diayunkan membacok lewat selah-selah pergelangan tangan Han Sikong. Tra-a-a-ang. Sekali lagi terjadi suara dentingan yang sangat nyering. Kali ini pun ujung pedang itu terpental ke samping, sementara borgol di tangan Han Sikong masih tetap utuh seperti sedia kala. Setelah termenung sebentar, lelaki berwok itu berkata, tampaknya borgol ini pun terbuat dari besi baja yang serupa dengan besi yang digunakan pedang jin siang kiam sehingga pedang tersebut tak sanggup mematahkannya. Kalau begitu borgol ini tak bisa diputuskan teriak Han Sikong dengan metemendeli. A-a-a-ai, aku rasa, aku rasa. Tanpa melanjutkan perkataannya ia memutar pedangnya untuk memutuskan rantai yang memelenggu tubuh Lim Hon Kim. Dengan wajah penuh hamarah Han Sikong mengerahkan seluruh tenaganya untuk merentangkan sepasang tangannya, namun bagaimanapun dia mengerahkan segenap kekuatannya, borgol itu tetap tak berhasil diputuskan. Setelah mengumpat berapa saat lamanya, akhirnya ia tertawa terbahak-bahak sambil berseru, Baiklah, hahaha baiklah, bagaimanapun aku dapat terlepas dari belenggu di tubuhku. Tanda petik. Buat apa sih kau mengejek diri sendiri tegur Han Guat sambil tertawa Geli. Han Sikong makin gusar, teriaknya, Hei kasih budak kecil. Lim Hon Kim Geli juga melihat kakek itu sewot, sambil berpaling katanya kemudian kalian berdua juga boleh pulang. Perkataannya selalu singkat, pendek dan tanpa basa-basi, apa yang dipikirkan langsung diutarakan tanpa embel-embel. Dengan sikap menghormat lelaki bermuka, Kuning itu persembahkan buntalannya sambil bertanya, apakah Kong Cu ada pesan yang perlu hamba sekalian sampaikan. Setelah termenung beberapa saat jawab Lim Hon Kim, bukit tetap hijau menawan, air tetap mengalir tenang, waktu di masa depan masih panjang, semoga lain waktu dapat bertemu kembali. Setelah memutuskan rantai yang membelenggu tubuh Lim Hon Kim dengan wajah serius lelaki berwok itu berkata pula, walaupun tiga bilah badik mustika milik Lakseng Tong bukan benda paling mustika dalam dunia persilatan tapi setiap umat persilatan pasti akan menyukainya. Sekarang Kong Cu telah menampit pemberian kami, apakah tindakan ini tidak keterlaluan? Ketua muda kami selalu memandang tinggi kedudukannya, selama hidup ia tak suka bergaul dengan siapapun, tapi sekarang beliau rela menghadiahkan satu di antara tiga mustikanya untuk Kong Cu. Hal ini dikarenakan majikan kami sangat kagum dengan kegagahan Kong Cu sehingga ingin sekali bersahabat denganmu. Terus terang saja hamba katakan, sudah cukup lama kami mengikuti ketua muda, sampai di mana sifat dan wataknya kami pun sangat memahami. Jadi bila Kong Cu menampit pemberian ini, bukan saja hamba sekalian bakal menerima makian dan hukuman, bahkan bisa jadi. Majikan kami akan salah paham dan dikiranya Kong Cu tak sudi bersahabat dengannya. Kejadian ini tentu akan menyedihkan hatinya. Lim Kong Cu, sambil tertawa hangguat menegur kalau toh pihak mereka ingin memberi hadiah dengan sungguh hati, kenapa tidak kau terima saja pemberian itu? Lim Hong Kim termenung berpikir sebentar, kemudian manggut-manggut. Kalau memang begitu biarku simpan untuk sementara waktu. Setelah diterima, pedang itu langsung dimasukkan ke dalam saku, rasa murung yang semula menyelimuti wajah kedua orang lelaki itu seketika hilang tak berbekas sambil tertawa tergelak. Mereka melompat naik ke atas kudanya dan berlalu dari situ. Memandang hingga bayangan punggung kedua orang itu lenyap dari pandangan, Han Sikong baru angkat kepalanya dan menghembuskan napas panjang, ujarnya, banyak sudah jago yang kujumpai tapi orang macam Hong Polan baru kali ini kutemui ia benar-benar berjiwa besar, baru kenal satu kali sudah memberi hadiah pedang. Kenamaan jiwa sebesar ini benar-benar jarang dijumpai. Tapi Lim Hong Kim kembali menghela napas panjang, aaaai, tanpa melakukan sesuatu pahala tapi mendapat hadiah, aku benar-benar sangat malu. Melihat kedua orang itu bicara tiada habisnya, sambil tertawa Han Guat segera menukas, kalian berdua tak usah ngobrol tak karuan lagi, yang penting sekarang adalah meneruskan perjalanan. Dia ambilnya sebuah mantel dan dikenakan di tubuh Lim Hong Kim, kemudian sambungnya, dengan mengenakan mantel ini maka pakaian Kong Chu yang compang camping akan tertutup. Kemudian dia ambilnya mantel yang lain dan ujarnya kepada Han Sikong sambil tertawa, Lo Chiam Poe, perlukah aku bantu mengenakan untukmu? Wah, belum pernah ku nikmati rejeki semacam ini, apalagi merasakan hangatnya pelayanan seorang gadis cantik. HMM si botak berferjalan mengikuti rembulan, kau apa tak tahu kalau rejekimu itu berkat Lim Kong Chu, seruhan Guat sambil mencibirkan bibirnya. Mendadak ia merasakan dibalik perkataan itu terkandung penyakitnya, buru-buru ia bantu Han Sikong mengenakan mantelnya kemudian melarikan kudanya melakukan perjalanan sambil tertawa terbahak-bahak. Han Sikong melarikan kudanya juga mengejar dari belakang. Ketiga ekor kuda itu pun dilarikan kencang-kencang menelusuri jalan raya, dibalik suara derap kuda yang ramai, tampak debu beterbangan menutupi pandangan mati sepanjang jalan Hon Guat melayani kebutuhan Lim Hon Kim dan Han Sikong dengan penuh cermat dan ramah, apalagi kedua orang itu masih memakai borgol sehingga gerak-geriknya kurang leluasa, maka semua keperluan boleh dibilang Hon Guat yang menyediakan. Begitulah siang menempuh perjalanan malam menginap, entah berapa hari sudah mereka melakukan perjalanan hari ini ketika siang menjelang tiba, sampailah mereka di wilayah Bukit Maosan sejauh mata memandang, yang tampak hanya deretan puncak bukit yang saling menyambung. Han Sikong pun menghentikan lari kudanya, kepada Hon Guat ujarnya, tahukah kau di mana letak perpustakaan Lian Im Lu itu sikap ramah dan pelayanan cermat dari Hon Guat sepanjang perjalanan ini membuat pandangan dan kesan Hon Sikong terhadapnya berubah sama sekali kini dia pun bersikap lebih ramah terhadap gadis itu. HMMM tentu saja tahu, jawab Hon Guat dengan kening berkerut. Kalau begitu, harap kau menjadi petunjuk jalan. Jalan bukit ini makin ke atas makin susah ditempuh, kita harus meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Yee, aku tahu, dari nama Lian Im Lu tersebut kita bisa menduga letaknya pasti berada di atas puncak yang diselimuti kabut tebal. Kalau cuma jalan setapak saja, tak mungkin bisa mencegah para jago lihai dari dunia persilatan untuk datang menyambangi. Terus jadi tempat itu mempunyai rintangan yang khusus dan berbahaya sekali Hon Guat tersenyum. Tepat sekali dari sini hingga ke depan Lian Im Lu, kita harus berhasil menembusi tiga buah rintangan bahaya lebih dulu. Rintangan bahaya macam apa itu bersabarlah dulu, tukas Hon Guat tertawa. Sebentar kau bakal tahu sendiri. Bicara sampai di situ, ia sentak tali les kudanya dan meneruskan perjalanan ke depan setelah melewati dua buah puncak bukit, tiba-tiba pemandangan alam berubah jalanan makin curam dan sempit sedang tanah perbukit ampun makin terjal dan berbahaya. Sambil melompat turun dari kudanya, Hon Guat berseru, kita hanya dapat menunggang kuda sampai di sini, selanjutnya harus ditempuh dengan berjalan kaki. Mereka bertiga pun meninggalkan kuda tunggangannya dan meneruskan perjalanan menelusuri jalan terjal itu dengan berjalan kaki. Tampaknya Hon Guat hapal betul dengan daerah di sekitar situ, ia mengajak Lim Hon Kim dan Hon Sikong menelusuri jalan semak yang curam dan terjal, setelah melewati empat buah berbukit terjal, sampailah mereka di depan sebuah lembah. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya rumput ilalang yang menutupi pandangan mata. Ketengah rumput ilalang itulah Hon Guat mengajak kedua orang rekannya melanjutkan perjalanan. Jadi Tianhok Sang Jin tinggal di dalam lembah ini tanya Han Sikong keheranan. Walaupun tidak berdiam di lembah ini, tapi lembah ini merupakan satu-satunya jalan penghubung menuju ke Lian Im Lu. Mari ikuti aku saja, tanggung tak berakal kesasar. Melihat gadis itu berbicara sangat serius, Han Sikong tidak banyak bertanya lagi, terutama Lian Hon Kim yang tak suka bicara. Berangkatlah mereka bertiga menelusuri lembah tersebut rumput ilalang tumbuh sangat subur di lembah tersebut. Tingginya mencapai pinggang orang dewasa bahkan banyak ular beracun yang berkeliaran di situ, semua ini mencerminkan betapa liar dan seramnya lembah itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 3-4 li jauhnya, tiba-tiba lembah itu berbelok ke arah selatan, kemudian setelah melewati satu tikungan lagi, pemandangan di depan metu kembali berubah. Tampaknya sebuah rumah gubuk kecil dibangun di bawah sebatang pohon cemara kuno. Bangunan tersebut persis menghadang jalan lewat orang. Kedua sisi gubuk itu berupa tebing yang sangat terjal dan penuh ditumbuh hilumut tebal, dihadapkan dengan tebing yang nyaris tegak lurus ini, sekalipun seseorang memiliki ilmu silat yang amat hebat pun jangan harap bisa melewatinya. Sebuah jalan setapak tampak terbentang di balik rumah gubuk tadi, Han Sikong memperhatikan sekejap pemandangan di sekitar tempat itu, namun kecuali menemusi rumah gubuk tadi, ia tak berhasil menemukan jalan lain untuk mendaki ke atas bukit. Han Kuat segera maju dengan langkah lebar menuju ke depan rumah gubuk. Pintu kayu yang berwarna putih berada dalam keadaan tertutup rapat, sampai ketiga orang itu tiba di depan pintu pun belum kedengaran sedikit suara atau reaksi apapun. Setelah memperhatikan sekejap tempat itu, Han Sikong berkata, Aku rasa lebih baik kita lompati saja rumah gubuk ini, tak perlu mengganggu ketenangan penghuninya lagi. Belum habis perkataan itu di ucapkan, pintu gubuk itu tiba-tiba terbuka lalu muncullah seorang lelaki setengah umur yang berjubah biru dan memelihara jenggot kambing. Begitu berjumpa lelaki itu, Han Kuat segera memberi hormat sambil menyapa, Paman Jui, baik-baikah kau. Orang itu agak tertegun, lalu serunya tanpa sadar, Oh oh, rupanya kasih budak binal. Tidak menunggu sampai orang itu menyelesaikan perkataannya, Han Kuat telah berkata lebih lanjut, Kedua orang ini khusus datang kemari untuk menjumpai majikan tuaku, Tolong Paman Jui bersedia membuka pintu dengan melepaskan kami melewati tempat ini. Pelan-pelan lelaki itu mengelus jenggotnya dengan tangan kanan, Setelah berpikir sebentar katanya, Soal ini, rasanya bikin susah Paman saja, Sebab menurut peraturan yang ditetapkan bukit kami, Orang asing dilarang mendaki ke atas puncak bukit ini. Aku sengaja membawa mereka datang kemari Karena ada urusan penting yang harus disampaikan. Kepada majikan tua, Apabila Paman Jui tidak bersedia melepaskan kami, Wah ah, perjuanganku selama ini bakal sia-sia belaka. Sementara itu Hon Sikong maupun Lim Hon Kim telah mengalihkan pandangan mati masing-masing ke wajah lelaki itu, Sedang dalam hati kecil mereka berpikir bagaimana caranya melewati penjagaan orang ini. Tampak lelaki itu berpikir lagi berapa saat, Mendadak ia menyingkir ke samping. Terima kasih banyak. Paman buru-buru Hon Guat memberi hormat. Lalu tanpa banyak bicara lagi ia melangkah maju ke depan sambil diam-diam memberi tanda kepada Lim. Hang Kim dan Hon Sikong agar mengikuti di belakangnya. Dengan tergesa-gesa mereka bertiga menembusi gubuk penghadang jalan itu sambil berjalan, Diam-diam Hon Sikong pasang mata memperhatikan sekitar gubuk tersebut. Ia lihat perabot gubuk itu amat sederhana. Kecuali sebuah pembaringan dan sebuah meja, Boleh dibilang tak ada benda lain, Hanya di sudut ruangan terdapat sebuah anglo, Jelas penghuninya hidup dalam kesederhanaan yang mengagumkan. Diam-diam orang tua ini merasa kagum juga, Pikirnya, tak nyana seorang jago yang memiliki ilmu silat begitu tinggi Ternyata hidup dalam begini kesederhanaan di tengah lembah yang terpencil. Kejadian semacam ini benar-benar suatu kejadian yang tak gampang dijumpai. Sementara masih berpikir, Mereka telah menembusi bangunan gubuk itu dan menelusuri jalan setapak yang sangat sempit. Han kuat berpaling memandang sekejap bangunan gubuk nun jauh di sana, Lalu katanya kepada Han Sikong sambil tertawa, Orang dari Margajui itu sangat ramah dan baik hati, Dia pun mempunyai kesan yang sangat baik terhadapku, Karena itulah ia bersedia melepaskan kita melewati tempat ini. Tapi nanti bila kita sampai di sebuah mulut selat, Tidak akan segampang ini kita bisa melewatinya. Bagaimana? Apakah kita benar-benar harus menerjang lewat dengan menggunakan kekerasan? Wah, itu sulit untuk dibicarakan orang yang bertugas menjaga mulut selat itu Memiliki seraut wajah yang dingin seperti es Ketika aku mengikuti majikan datang mengunjungi Tian Hock Sang Jin, Orang berwajah dingin itu tetap menanyai majikan tuaku dengan ketat, Bahkan mesti menunggu ia pergi memberi laporan dulu sebelum melepaskan kami melewati tempat penjagaannya. Eh, kalau didengar dari ceritamu ini, Tampaknya memang susah bagi kita untuk melewati tempat tersebut dalam suasana penuh kedamaian. Yaa, susah memang untuk diramalkan ketika mengikuti majikan tuaku, Aku pernah tinggal cukup lama di dalam perpustakaan Lian Imlu tersebut Dan pergaulanku dengannya juga cukup akrab, Tapi sikap orang itu tetap dingin seperti es Sikapnya tak pernah berperasaan jadi sukar untuk diramalkan bagaimana sikapnya terhadap kita nanti, Lebih baik kita rundingkan lagi setibanya di situ. Han Sikong tidak banyak bertanya lagi, Sedang dalam hati kecilnya ia berpikir, Orang tadi mendirikan rumah gubuknya persis di tengah jalan, Jelas maksudnya hanya mencegah orang-orang yang ingin datang berkunjung agar mengurungkan niatnya. Tapi bagaimana pula sikap orang yang menjaga di mulut selat nanti? Sementara ia masih berpikir, Mereka telah memasuki sebuah selat yang amat sempit dan berbahaya, Sejauh metu memandang tampak dinding tebing tegak lurus menjulang ke angkasa yang amat terjal dan penuh tumbuhan lumut, Di antara dua belah dinding bukit tadi terbentanglah sebuah selat yang luasnya hanya cukup dilalui satu orang. Selat itu menjorok masuk ke balik bukit, Bukan saja suasana alamnya amat strategi dan berbahaya, Tampaknya tempat itu telah diatur pula dengan teknik manusia. Kecuali selat sempit tersebut, Tidak dijumpai jalan tembus lain yang menghubungkan tempat itu dengan puncak bukit. Setelah memperhatikan keadaan di sekelilingnya, Diam Dam Hon Sikong berpikir, Apabila dari atas bukit orang melemparkan batu atau kayu, Maka orang yang berada di selat itu tak bakal bisa menghindarkan diri, Kendatipun ia memiliki ilmu silat yang maha canggih, Wah, aku mesti berhati-hati.